Halo guys, welcome back Jadi sebenernya hari ini itu Aku sama sekali gak ada rencana Mau bikin video Tapi karena aku bosan Lagi nungguin orang, jadi Aku memutuskan untuk bikin Video Keliatannya enak gak sih? Kita coba masuk Jadi aku mau cerita guys Beberapa hari yang lalu itu HP aku habis hilang, iPhone aku Waktu itu tuh aku lagi Jadi aku pergi ke gereja Terus aku ikutan dekor natal gitu kan Nah kalau disini itu Kereta Kereta terakhir itu jam 11.30 Sedangkan aku waktu itu pulang jam 12 malam, jadi Aku udah gak dapet kereta gitu Dan aku waktu itu bertiga Sama temen-temen Akhirnya itu kita mutusin Buat naik taksi Nah abis dari gereja Gereja aku di lantai 2 Terus aku turun ke bawah Nungguin taksi Tapi gak dapet-dapet Akhirnya kita mutusin Buat mesen taksi Pake handphone Pake aplikasi gitu Nah pas aku mau pesen taksi Aku carikan HP aku di tas Ternyata gak ada HPnya Jadi aku kirain ketinggalan di gereja Dan gereja itu Kalo udah di atas jam Kalo udah malam Kunci otomatis Jadi aku gak bisa masuk Buat ngambil handphone aku Akhirnya Aku pulang Tanpa bawa handphone Terus Besoknya Itu aku balik lagi Ke gereja Buat nyari Handphone aku Tapi ternyata gak ada disana Biasanya Biasanya di Korea itu Kalo ada barang hilang Jarang ada orang bakalan ngambil gitu loh Jarang banget ada orang Korea yang mau ngambil barang hilang Biasanya tuh mereka Ya laporin gitu Kalo mereka nemu HP hilang Atau pas hilang Atau dompek hilang Jadi waktu itu juga HP aku itu Baterainya full Dan aku gak mainin sama sekali Cuman pas malam itu hilang Ditelepon HPnya itu mati Jadi asumsi aku Mungkin waktu aku lagi nunggu taksi Aku jatohin HPku dan Kelindes Dan di belakang HP aku itu Ada tiga kartu Kartu sekolah ID card sekolahku Sama dua kartu debit Tapi kartu-kartu ini sih Udah aku urusin Udah aku blokin Nah kenapa hari ini aku ada disini Aku mau beli Iphone second Aku nyari Iphone second di Ada aplikasi namanya Tangen Inggrisnya Carrot Itu disitu tuh tempat jualan Barang-barang second gitu Jadi aku nyari Iphone disitu Dan tadinya itu aku nemu Iphone X 2563 Baterainya 100% Cuman emang udah diservis sih Nah aku itu udah janjian hari ini jam 6 Tapi karena tadi aku gak bales dia 10 menit Dia bilang karena aku gak bales-bales Jadi aku gak bisa beli handphone ya Akhirnya aku di-block Nah abis itu kan aku bingung Mana gitu aku udah pergi Jauh-jauh kan mau beli handphone Masa aku pulang tanpa bawa Tadi juga kebetulan aku lagi chattingan Sama temen Korea aku Dan aku minta tolong dia buat Cariin dong orangnya gitu Bilangin aku udah nyampe Tapi gak ada orangnya Jadi gak tau mungkin dia hilang Aku gak tau Jadi aku itu sebenernya dari awal Pengen banget cari Iphone XR Yang putih Cuman dari kemarin tuh aku gak nemu Kalo nemu pun baterainya 70an, 80an Atau cuman ada 64GB Jadi menurut aku tuh dibanding Iphone X Kurang gitu Makanya aku tadinya memutuskan buat beli Iphone X Akhirnya nyari-nyari Nyari-nyari penjual lain yang jual Iphone juga Aku nyari Iphone Yang warnanya putih lagi Karena aku pengen banget Hp warna putih Dan Ada penjual yang baru upload Kalo dia itu jual Iphone XR 128GB Warna putih Dan itu persis banget yang aku mau pas pertama kali Aku tuh dari awal emang nyari Iphone XR 2 Dengan putih 128GB Dan dijual Harganya 280.000 won Kalo yang Iphone X tadi aku mau beli itu Dijual harganya 290.000 won Jadi aku langsung aja chat penjualnya Aku mau beli nih Bisa gak sekarang juga Aku kita ketemuan dan aku beli gitu Iya misalnya 1,5 jam lagi Terus aku bilang yaudah oke Aku cuma 1,5 jam lagi Dan aku minta diskon gitu Harga 270.000 won Dan sekarang aku lagi nungguin Penjualnya Sambil mau makan Karena aku belum makan seharian gitu deh Cerita hari ini Ini aku pesen nasi goreng sih sebenernya Nasi goreng biasa Nasi goreng ayam Aku udah terima Iphone ya Akhirnya aku barusan ketemu orangnya Terus udah bayar juga Terus ada Masih ada Cajernya Bodinya juga masih mulus banget sih Aduh puji Tuhan banget Akhirnya dapet Dari kemarin tuh sebenernya aku nyari ini Cuman disininya peca lah Pinggirnya retak lah Yang bebi Aduh sipping Pem incorporated Aduh sipping Aduh sipping ulu Aduh sipping Is save selamat menikmati selamat menikmati aku pengen nyari casing buat hape aku lucu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku sekarang ada di Somyon Underground Shopping Center disini banyak banget toko-toko baju toko aksesoris toko handphone sepatu sekalian aku mau pulang jadi emang lewatin Shopping Center ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kakam selamat menikmati selamat menikmati seong siong sing jika tidur selamat menikmati selamat menikmati seong ini udah malem banget aku kemaleman pulangnya tadi kasihkan jalan-jalan jadi thank you teman-teman semuanya yang udah nonton bye bye